Hai saudara-saudaraku yang terkasih, salam sejahtera buat kita semua. Tolong dukung channel ChristianiTube dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kali ini saya akan membagikan tentang nama Pontius Pilatus ditemukan di cincin yang berusia 2000 tahun. Nama Pontius Pilatus, pejabat Romawi yang memerintahkan pembunuhan Yesus menurut Injil, disebutkan dalam ribuan khutbah setiap tahun dan tidak asing bagi banyak orang, tetapi sedikit saja yang diketahui tentang kehidupan dan pekerjaannya. Pada tanggal 29 November 2018, berita bahwa sebuah cincin telah ditemukan di benteng Gunung Herodium yang terkenal milik Herodes yang agung, hanya berjarak 3 mil Tenggara Bethlehem. Nama Pontius Pilatus muncul dalam bahasa Latin di Batu Pilatus, yang ditemukan dalam pemakaian kembali di Kaisarea. Gubernur Romawi menggambarkan dirinya sebagai prefek Judea. Di sini, Pilatus yang memesan ukiran tersebut untuk menghormati dermawan kekaisarannya, Kaisar Tiberius. Cincin yang ditemukan di Herodium bertuliskan dalam bahasa Yunani, dan sementara Pilatus mencetak beberapa koin dalam bahasa Yunani. Dia tidak pernah menempatkan namanya di koin-koin tersebut. Dia memilih untuk menghormati lagi dermawannya Tiberius, dengan ukiran tulisan Yunani sebagai berikut. Di sini, Pilatus mengukir nama Tiberius menggunakan genitif Yunani, atau kasus kepemilikan, untuk menunjukkan bahwa koin-koin itu dicetak selama pemerintahan dan dibawah otoritas Kaisar Tiberius. Kita dapat melihat koin Judea kontempore lainnya, dan melihat penggunaan kasus genitif atau penanda hubungan kepemilikan dan nominatif di sana juga. Herodes Agung menggunakan genitifnya ketika mencetak koinnya, menuliskan sebagai berikut, dan putranya Herodes Antipas menggunakan teknik yang sama ketika menulis sebagai berikut. Jadi, untuk terjemahan Yunani nama Pontius Pilatus dalam sebuah ukiran, kita seharusnya mengharapkan penggunaan kasus nominatif atau subjek yang diakhiri dengan OS, atau kasus genitif atau kepemilikan yang diakhiri dengan OU. Ini akan menjadi Pilatus di nominatif atau Pilato di genitif. Namun pada cincin Pilatus yang ditemukan di Herodium, kami menemukan ukiran Pilato. Pertanyaannya kenapa? Dalam keadaan apa Pilatus atau siapapun dalam hal ini, akan menuliskan sebuah cincin dengan nama Pilato. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Kate Benesel dari University of California, Los Angeles, asisten profesor dalam Yudaisme awal adalah bahwa Pilato mungkin merupakan transliterasi Yunani atau penyalainan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, dari bentuk datif latin dari nama Pilatus. Bentuk datif dalam bahasa Yunani dan Latin digunakan sebagai objek tidak langsung, misalnya untuk menunjukkan kepada siapa suatu objek dikirim. Jika demikian, maka cincin tipis dan murah mungkin telah dipakai bukan oleh Pilatus sendiri, tetapi oleh seseorang yang bekerja untuk Pilatus, yang mungkin telah mengumpulkan barang untuk gubernur atas nama Roma di wilayah selatan Yerusalem, dan barang-barang itu dikirim ke Pilatus. Dua fakta tentang perhiasan paduan tembaga yang sederhana menjadi alasan berita utama di seluruh dunia. Pertama, cincin itu ditemukan di Herodium pada tahun 1969. Cincin itu sebenarnya digali selama penggalian yang dipimpin oleh Profesor Gideon Forster dari Hebrew University of Jerusalem selama musim tahun 1968-1969. Namun, baru-baru ini dilakukan pembersihan menyeluruh dan kemajuan dalam teknologi fotografi memungkinkan fakta menarik kedua tentang cincin ini terungkap. Di dalamnya terdapat tulisan Yunani Pilato, nama Pontius Pilatus yang disusun di sekitar gambar bejana anggur yang dikenal sebagai krater atau jambangan besar di jaman Yunani kuno yang fungsi utamanya sebagai tempat untuk mencampurkan anggur dengan sedikit air dan dikatakan oleh para arkeolog sebagai artefak kedua dari masanya yang pernah ditemukan dengan nama yang sama. Krater adalah gambar umum dalam artefak di waktu dan tempat itu. Tentu saja, penemuan cincin yang memiliki ukiran tulisan seperti itu sangat sensasional dan laporan Perse awal sama sensasionalnya. Cincin gubernur Romawi Pontius Pilatus yang menyalipkan Yesus ditemukan di situs Herodion di West Bank. Seketika para pakar termasuk arkeolog Steve Notley, klesikis David Marrows, dan pakar Yudaisme awal Katz Benesho mulai mengajukan satu pertanyaan penting tentang ejaan nama Pilatus di cincin tersebut. Pilatus menggunakan bekas istana Herodes Agung sebagai kediamannya sendiri di Kaisarea dan Yerusalem. Jadi ada alasan untuk percaya bahwa istana Herodes di Herodium mungkin telah digunakan sebagai pusat administrasi Romawi. Laporan arkeologi menunjukkan bahwa Pilatus memperbaiki sistem air Herodium dan Herodium terus aktif selama pemerintahannya. Sangat mungkin bahwa cincin Pilatus yang digali di Herodium pada tahun 1969 sama sekali tidak dipakai oleh prefek Romawi Pontius Pilatus. Sebaliknya, itu mungkin telah dikenakan oleh administrator daerah yang memungut pajak untuk Romawi yang hanya mencap barang dan segel dokumen untuk Pilatus atau Pilato. Seperti yang dinyatakan oleh penulis laporan penggalian resmi, oleh karena itu kecil kemungkinan Pontius Pilatus, prefek Judea yang berkuasa dan kaya, akan mengenakan cincin penyegel yang terbuat dari campuran tembaga tipis. Namun, ada kemungkinan bahwa beberapa administrator yang mendorong papirus untuk Pilatus akan telah mengenakan cincin seperti ini di pusat administrasi selatan. Penjelasan ini lebih mungkin karena lebih cocok dengan semua bukti dan merupakan konfirmasi lebih lanjut dari apa yang sudah kita ketahui dari batu Pilatus, ratusan koin, Josephus, dan Alkitab itu sendiri. Memang ada seorang gubernur Romawi di Judea pada zaman Yesus yang bernama Pilatus. Sekian video kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton dan dukung channel ini. Ingat videonya di-like dan di-share. Juga berikan komentar kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan memberkati.